Wadiah Balat Info Bulinyai, minggu ini kita akan membawa Anda ke lapang Bola Cihanir Kabupaten Bandung, tempat berlangsungnya acara Sumba Fest 2024 yang diselenggarakan bersama Kang Cucun dan Humaira. Acara ini sukses menarik perhatian ratusan warga, yang penuh semangat mengikuti berbagai rangkaian kejahatan dari olahraga hingga door prize menarik. Untuk lebih lengkapnya, kita sudah bersama reporter kami Den Jaya yang langsung berada di lokasi. Wadiah Balat Info Bulinyai, saat ini saya berada di lapang Bola Cihanir kecamatan Cikancum Kabupaten Bandung. Di mana Sumba Fest 2024 berlangsung dengan sangat meriah. Sejak pagi tadi, ratusan warga telah berkumpul untuk menikuti sesi Sumba yang dipandu oleh para instruktur profesional dari Dapil 4. Acara yang dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat ini dipandu oleh MC Iki Kucuk, yang terkenal dari sinetron Preman Bensiun. Seperti yang bisa kita lihat di sini, para peserta begitu antusias menikuti setiap gerakan yang diajarkan. Namun, bukan hanya kegiatan olahraganya saja yang menarik, para peserta juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari door prize yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu tokoh penting yang turut hadir di acara ini, yaitu Haja Linda Herlina, anggota DPRD Kabupaten Bandung. Beliau sangat senang dengan partisipasi warga dalam acara Sumba Fest ini. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada seluruh warga yang sudah hadir dalam Sumba Fest hari ini. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan dan juga upaya kita untuk terus menjaga kebersamaan di tengah masyarakat. Kami juga sudah menyediakan ratusan door prize, mulai dari sepeda, blender, hingga kipas angin, yang kami harapkan bisa bermanfaat bagi para peserta. Jadi jangan lupa, kita juga akan kembali menggelar acara besar pada tanggal 27 November mendatang. Kami harap antusiasme warga seperti hari ini bisa terus berlanjut di acara tersebut. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dalam acara Sumba Fest ini. Tadi sudah disampaikan beratus-ratus hadiah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Dan jangan lupa, berdasarkan untuk tanggal 27 November. Nomor 2. Tidak hanya itu, saya juga berhasil berbicara dengan salah satu tokoh masyarakat setempat, Yudi Rustandi, yang sangat mengapresiasi kehadiran warga. Beliau juga mengingatkan untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya dari Desa Ciharang, Kecamatan Cikancung, Dapil 4. Antusiasme kalian sungguh luar biasa, terlebih dalam mendukung kegiatan bedas jilid 2 ini. Semoga ini terus berlanjut di kegiatan besar kita selanjutnya pada tanggal 27 November. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat, terutama khususnya Desa Ciharang, Kecamatan Cikancung, Dapil 4. Sangat luar biasa, antusiasi menghadiri kegiatan-kegiatan bedas jilid 2 yang akan datang. Jangan lupa tanggal 27 November. Bedas, 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 menang! Wadiah Balat Infoburingnya, sebagaimana disampaikan oleh Narasumber, acara hari ini tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih besar, terutama melalui bedas jilid 2. Kehadiran warga yang antusias, mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah ini. Dengan kehadiran instruktur-instruktur profesional, seperti Rini Libra, Teh Aci, Ratna Geboy, dan Eva, para peserta tidak hanya disuguhkan dengan gerakan-gerakan Zumba yang enerjik, tetapi juga motivasi untuk menjaga kesehatan mereka. Selain itu, berbagai hadiah door price menarik juga telah disiapkan untuk menambah semangat peserta. Mulai dari sepeda, blender, hingga kipas angin siap dibawa pulang oleh para peserta yang beruntung. Melalui Zumba Fest, semangat kebersamaan dan kesehatan semakin terlihat. Oleh karena itu, diharapkan program-program serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan acara ini menunjukkan pentingnya partisipasi warga dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Demikian Rara Putri, dari langit kawasan Lapang Bola Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, saya Den Jaya, melaporkan untuk dunia. Terima kasih dan jaya laporannya dari Lapang Bola Cihanyir. Wadiah Balat, itulah liputan langsung dari acara Zumba Fest 2024 yang berhasil mengundang antusiasme besar warga di Kabupaten Bandung. Tetaplah bersama Infobuling Yai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.